Halo semua, bertemu lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Oke, saya akan langsung membuat komposisi baru Dan disitu saya memberikan frame 25 Lalu di waktu 30 detik Dan saya langsung membuat satu tag Dan saya tuliskan asasstudio.org Setelah itu, saya menekan S pada keyboard Dan akan keluar skill Lalu saya memperkecil tag tersebut Lalu saya masuk ke effect simulation Dan saya pilih setter Di tampilan setter, pada dasarnya Sekali kita mengaktifkan setter Dia langsung bisa memberi animasi semacam ini Karena defaultnya, dia itu langsung memberikan animasi dari pertama objek Lalu dibuat meledak Dan jika saya pilih renderer Maka tag tadi sudah dianimasikan semacam ini Oke, kita sudah mengetahui Setelah kita memberikan setter Maka akan terjadi seperti itu Dan saya akan masuk ke save Save Dan disitu ada extrude Deep Bagaimana benda tersebut Kita bisa mengatur tebal tipisnya setter yang aktif Disini saya akan memberikan satu saja Selanjutnya saya masuk ke repetition Dan saya aktifkan mungkin 40 Dari sini kita sudah mempunyai banyak materi Dan jika kursor saya aktifkan semacam itu Saya sudah mempunyai partikel-partikel ledakan yang lebih banyak Daripada awal tadi Selanjutnya saya masuk di pattern Dan disini kita bisa memilih Banyak bentuk dari partikel yang sudah disediakan oleh setter Anda bisa memilih kotak Bridge Anda bisa memilih beberapa lagi Dan jika kita animasikan Masih dia dalam Bentuk yang sama Karena kita belum mengatur sama sekali Tentang Animasi ledakannya Oke, untuk memperjelas tampilan Saya Rubah dulu Ke trim composition work area Dan jika saya preview Dengan menekan O Kosong Menekan Angka 0 Pada keyboard Maka Anda sudah mendapatkan Animasi yang semacam ini Tergantung komputer kita Kalau komputer kita memadai Untuk animasi ini Dia juga akan Cepat Menampilkan preview Jika komputer kita Mungkin kurang memadai Komputer kita akan Lumayan lama Untuk membuat preview semacam ini Selanjutnya Sekarang saya akan Masuk ke Kamera position Dimana Di kamera Kita bisa Menganimasikan kamera Yang ada pada setter Yang jelas bukan kamera Pada After effect Disini kita bisa Merubah di Jet Bisa merubah di Egg Atau Y Dan sekarang Saya mau membuat animasi Di Y rotation Saya kembali ke frame 1 Lalu saya aktifkan G frame Dan saya sekarang Menuju ke Frame terakhir Dan saya Rubah Angkanya Pada Y rotation Sekarang Jika kita Preview Kita sudah mempunyai Kamera yang bergerak Dari Sudut pandang Angka tersebut Ke Sudut pandang Angka berikutnya Sekarang saya akan Mempreview Animasi yang sudah Kita kerjakan disini Dan sekian Tutorial Setter teknik Pada bagian pertama Dan kita Akan berjumpa lagi Di tutorial selanjutnya Yaitu Setter teknik Di bagian kedua Disitu kita akan Membuat Kostum Partikel Oke Sampai jumpa Di tutorial selanjutnya Salam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa